hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah barang-barang semoga sehat selalu dan semoga saudara dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah amin Oke di pertemuan berikutnya atau di pertemuan kedua ini kita akan masih membahas ya karena memang cuma membabkan faktor ya faktor terus gitu ya Oke faktor nah untuk sekarang adalah kalau kemarin faktor secara sebesar itu ada faktor juga ada skalar juga kalau sekarang faktor di ruang dua atau didi dua dimensi ya di dimensi dua dimensi Oke sebelum memulai materinya kita berdoa terlebih dahulu ya berdoa dimulai amin ya robbal alamin Oke kita langsung masuk ke materinya nah sebelum ke faktor di ruang dua ini ada namanya faktor posisi faktor posisi adalah faktor yang berpangkal titik O perhatikan contoh berikut nah ini kalau misalkan saya ulang animasinya gambarnya nah perhatikan Hai nah jadi ada x1 bertemu dengan y1 menghasilkan titik a lalu tarik faktornya tarik garisnya nah gitu ya selanjutnya ada x2 ketemu dengan y2 ketemu di titik B lalu tarik garis garis dari O sampai ke B nah maka AB itu adalah OB dikurang OA perhatikan AB dari A ke B untuk mengetahui dari A ke B adalah dari O ke B dikurang O ke A betul iya seperti itu jadi prinsipnya karena ini di ruang dua dimensi maka kita akan menggunakan dua elemen saja itu x1 dan x dan y ya jadi enggak ada z x dan y lalu x dan y nah misalkan di a itu adalah x1 y1 di B itu x2 y2 maka untuk mencari AB adalah OB dikurang OA artinya kan kan AB nah berarti B dulu jadi OB baru Hoa dikurang OH kalau misalkan AC gimana AC berarti OC dikurang OH jadi konsepnya seperti itu tinggal dikurangi seperti biasa x2 dikurang x1 y2 dikurangi satu seperti itu itu adalah faktor posisi Hai selanjutnya adalah faktor satuan faktor satuan adalah faktor yang panjangnya satu satuan nah jadi faktor satuan itu cuma satu maksudnya hanya satu aja tidak dioperasikan gitu ya lalu satuannya adalah satuan itu agak bingung ya jadi kalimatnya memang nyaru-nyaru sama ke satu faktor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I yaitu 1 dan 0 nah jadi kalau X itu yang pertama Y itu yang kedua faktor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J yaitu 0 dan 1 nah jadi kalau X pakai I kalau Y pakai C nah sebelum lebih lanjut lagi untuk penulisan faktor itu ada tiga bentuk pertama ada faktor baris ada faktor kolom dan ada faktor kombinasi linier jadi dari ketiga faktor ini sebetulnya nilainya sama hanya saja penampilan penulisannya yang berbeda yang pertama faktor baris nah faktor baris adalah yang biasa kita gunakan yaitu ditulis seperti titik koordinat contohnya titik a ini min 2,5 nah jadi penulisan seperti ini adalah faktor faktor baris namanya jadi kalau nanti misalkan ada sebuah soal lalu tuliskan dalam bentuk faktor baris berarti dituliskan seperti ini selanjutnya ada faktor kolom ditulis seperti matrix nah seperti ini jadi min 2 dan 5 ingat tidak ada pernya ya jadi nggak ada per bukan pecahan ini jadi min 2 dan 5 artinya ada dua elemen yang satu min 2 yang satu lima nah kan min 2,5 ini min 2 nya x yang 5 nya y ini juga sama x lalu y jadi nggak ada pernya min 2 dan 5 tulisnya atas bawah seperti matrix nanti kalau ada soal tuliskan dalam bentuk faktor kolom berarti seperti ini penulisannya oke penulisan yang ketiga yaitu faktor kombinasi linier ditulis secara aljabar dengan menambahkan i dinilai x dan j dinilai y contohnya nah ini kan min 2,5 min 2,5 berarti min 2 nya adalah x jadi dinilai x itu ditambahin dengan faktor i lalu dinilai y nya ditambahin j sehingga min 2i lalu karena limanya positif berarti plus 5 lalu y itu adalah diganti j jadi 5 faktor j jadi min 2i plus 5j gitu kalau misalkan limanya negatif berarti min 2i min 5j gitu karena kebetulan limanya positif berarti plus disininya jadi itulah penulisan faktor ya ada 3 jenis nah contohnya nih misalkan diketahui faktor a itu adalah min 5 dan 2 b itu adalah 1 dan min 7 nyatakan faktor a dan b dalam bentuk kombinasi linier kombinasi linier itu adalah yang aljabar ya secara aljabar yang x nya tambahin i yang y nya ditambahin j sehingga min 5 nya jadi min 5i lalu 2 nya kan positif berarti plus 2 tambahin j jadi min 5i plus 2j nah untuk yang b nya berarti karena disini 1 ya biasanya kalau misalkan 1i itu diwakilkan dengan variabelnya saja termasuk dengan ini jadi ini anggap aja seperti variabel si faktor i nya ini jadi harusnya kan kalau min 5 min 5i ya kalau 1 kan 1i ya nah karena 1i itu tidak efisien maka cukup plus dengan i aja jadi faktor i karena disini nah bilangan berikutnya atau yang keduanya si y nya itu adalah min 7 berarti bukan plus 7 jadinya min 7 tambahin faktor j jadi i min 7 j seperti itu nomor 2 diketahui titik a nya adalah 3,4 b nya 5, min 2 tentukan faktor ab dan faktor ba nah ab dan ba nih kira-kira sama atau beda ya nah ab ab dan ba itu dibentuk nah berarti kan sebelum ke ab maka kita harus mendefinisikan dulu oa dan ob nya ya karena gini kan untuk faktor ab itu artinya b dikurang a atau faktor ob dikurang faktor oa saya ulangi faktor ab itu artinya b dikurang a atau ob dikurang oa faktor ob dikurang faktor oa nah ob nya ini kita harus definisikan dulu ob itu adalah yang disoal yaitu b 5 dan min 2 lalu oa juga sama seperti disoal yaitu 3,4 atau 3 dan 4 sehingga 5 dan min 2 dikurang 3 dan 4 sehingga 5 dikurang 3,2,min 2,min 4,min 6 nah disini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat baik positif ataupun negatif harus sudah lancar ya karena itu pelajaran kelas berapa? kelas SD ya nah jadi harus sudah lancar penjumlahan pengurangan bilangan bulat positif ataupun negatif nah ab seperti itu kalau ba gimana? nah ba karena ab ob oa kan b nya dulu yang jadi yang belakang dulu disimpan depan baru yang depan simpan belakang ini juga sama ba berarti oa dikurang ob oa nya adalah 3 dan 4 ob nya adalah 5 dan min 2 sehingga 3 dikurang 5 adalah min 2 4 dikurang min 2 min ketemu min jadi plus 4 tambah 2 6 jadi min 2 dan 6 gitu jadi ternyata ab dan ba itu nilainya berbeda kalau ab 2 dan min 6 kalau ba min 2 dan 6 seperti itu contoh keduanya contoh ketiga ab adalah sebuah vektor dengan titik pangkal a dan titik ujungnya b seperti gambar di bawah nyatakan vektor ab dalam bentuk vektor kolom perhatikan nyatakan ab dalam kolom nyatakan ab dalam bentuk kombinasi linier kayak cuma beda bentuk aja yang penting kita harus tahu dulu nih vektor ab itu nilainya berapa atau poinnya gitu ya alternatif penyelesaian titik a berada pada koordinat berapa nih? a nih ya nah titik a ini ketemunya ke titik mana sama titik mana gitu ya sehingga dapatnya kan harus x,y kalau dalam oke ini kan vektor kolom berarti vektor kolom yang seperti matriks ya jadi x lalu di bawahnya y nah x nya adalah ini ya nah kan titik temunya untuk a itu dari sini ke sini terus dari sini ke sini sehingga x nya min 1 y nya plus 3 jadi titik a itu adalah min 1,3 nah min 1,3 lalu vektor b nya titik b nya yaitu x,y ya 8 dan 5 8,5 nah a nya berada pada koordinat min 1,3 b nya berada pada koordinat 8,5 nah ditanyakan adalah vektor ab berarti ab adalah ob dikurang oa ob, ob nya adalah 8 dan 5 oa nya adalah min 1 dan 3 sehingga 8 dikurang min 1 min ketemu min plus jadi 9 lalu 5 dikurang 3,2 sehingga vektor ab nya adalah 9 dan min 2 nah selanjutnya vektor ab dalam bentuk kombinasi linier berarti tinggal tambahin aja karena 9 nya positif berarti 9 lalu tambahin i 9i vektor i ya lalu 2 nya positif berarti plus 2 tambahin vektor j jadi plus 2 j sehingga vektor ab dalam kombinasi linier adalah 9 vektor i tambah 2 vektor j itu adalah contoh untuk penulisan ya sekaligus sedikit operasi tentang vektor di ruang 2 nah sekarang lebih fokus kepada operasinya operasi aljabar pada vektor di ruang 2 nah operasi aljabar sendiri itu ada penjumlahan, pengurangan ya dan lain sebagainya nah kita akan membahas dulu tentang penjumlahannya misalkan u itu adalah x1 dan y1 v itu adalah x2 dan y2 serta k adalah suatu konstanta nah maka penjumlahannya adalah cukup dijumlahkan yang atas sama yang atas atau yang x dengan yang x yang y dengan yang y sehingga tetap hasilnya bakal ada 2 unsur gitu maksud yang ditutup dalam operasi penjumlahan vektor di ruang 2 adalah vektor 0 yang bersifat 0 tambah u sama dengan u tambah 0 sama dengan u jadi ketika ada sebuah vektor ditambahkan dengan vektor 0 maka tetap menjadi vektor dirinya sendiri seperti itu 2 lawan dari vektor u x1 dan y1 adalah vektor min u nah jadi kalau misalkan ada sebuah vektor positif maka lawannya adalah vektor negatif gitu dengan bentuk waris dapat dulu sebagai berikut vektor u tambah vektor v sama dengan x1, y1 tambah x2, y2 sehingga x1 tambah x2, lalu y1 tambah y2 jadi untuk penulisan tetap ya seperti tadi ada 3 jenis nah tinggal untuk pengoperasiannya yang x dengan yang x yang y dengan yang y jadi sehingga kalau di ruang 2 tetap hasil endingnya adalah ada 2 elemen gitu jangan sampai ada 1 elemen aja jadi ada x dan ada y hasil akhirnya pengurangan vektor nah pengurangan vektor pun sama jadi 2 vektor dikurangi x1 dikurangi x2 y1 dikurangi 2 intinya adalah yang x dengan x yang y dengan y kalau tadi ditambah kalau sekarang dikurang seperti itu lalu perkalian skalar dengan vektor nah ada skalar, ada vektor kemarin sudah dibahas ya skalar itu apa hayo skalar itu adalah yang memiliki nilai saja atau besaran saja sedangkan vektor memiliki besaran juga memiliki arah gitu nah disini adalah k dikali vektor u nah k ini adalah skalar lalu u adalah sebuah vektor nah u nya kan x1, y1 sehingga k dikali x1, y1 nah untuk perkalian seperti ini tidak hanya yang x saja yang kebagian yang y juga kebagian maka k dikali x1 lalu yang bawahnya k dikali y1 begitu jadi jangan sampai cuma salah satu gitu ya jadi dua-duanya dikalikan nah itu secara kolom kalau ini secara baris jadi intinya ada sebuah vektor ada sebuah skalar dikalikan dengan vektor maka setiap elemen yang di vektor tersebut mendapatkan perkalian dari si skalarnya nah yang terakhir adalah kesamaan dua vektor kesamaan dua vektor dua vektor yaitu vektor u dan vektor v dikatakan sama jika dan hanya jika x1 sama dengan x2 dan y1 sama dengan y2 jadi dikatakan sama ada antara kedua vektor kalau misalkan x1 dan x2 nya sama atau dan y1 dan y2 sama jadi harus keduanya sama jangan sampai misalkan x nya sama ya tapi y nya beda nah itu jangan atau kebalikan x nya beda y nya sama tetap aja itu bukan vektor yang sama jadi vektor yang sama itu benar-benar x dan y nya sama semua oke lanjut ke contoh soal diketahui vektor a nya adalah 7i min 2j dan vektor b nya 3i plus 5j tentukan vektor a tambah vektor b oke yang pertama dulu ya a tambah b a nya 7i min 2j b nya 3i plus 5j sehingga yang i dengan yang i yang j dengan yang j karena ditambah berarti 7 ditambah 3 7 tambah 3 adalah 10i nah lalu min 2 tambah 5 nah ingat nih kalau ada min seperti ini berarti itu punyanya 2 dan harus diajak lalu min 2 tambah 5 min 2 tambah 5 adalah 3j sehingga jawabannya adalah 10i min eh 10i plus 3j yang kedua yang b a dikurang b vektor a dikurang vektor b berarti 7 dikurang 3 4i min 2 dikurang 5 nah ini kan min depannya lalu disini kan plus 5 berarti 5 nya positif sehingga min dikali positif negatif ya sehingga min 2 min 5 min ketemu min jadinya min lagi ya min 2 min 5 jadi min 7j sehingga jawabannya 4i min 7j nomor 2 diketahui vektor k nya adalah 3, min 1 ini berarti l l adalah min 2,4 dan m adalah min 4, min 5 tentukan k tambah l yang b nya l dikurang m k tambah l berarti k nya 3 ditambah min 2 1 lalu min 1 tambah 4 3 1,3 betul l dikurang m l nya min 2 dikurang m nya min 4 jadi min 2 dikurang min 4 min ketemu min jadi plus min 2 tambah 4 jadinya 2 lalu 4 dikurang min 5 nah 4 dikurang min 5 min ketemu min jadi plus jadi 4 tambah 5 9 sehingga jawabannya adalah 2,9 seperti itu nah ini adalah ada sedikit tambahan kalau misalkan gimana ini kan A nya dua-duanya positif tapi ini kalau B nya satu negatif satu positif ya kalau ini gimana kalau misalkan keduanya negatif nah si A nya ya misalkan A nya adalah min A maka A nya tetap ditulis ulang 7i min 2 j karena dia min maka simpan min depan nah sebelum dikurangi ke si B nya maka dikalikan dulu dengan min nya sehingga jadi min 7i nah min ketemu min 2 jadi plus 2j sehingga rubah jadi min 7i plus 2j baru dikurangi dengan 3i plus 5j jadi min 7 min 3 min 10i 2 min 5 min 3 c itu jawabannya nomor 3 diketahui vektor A nya 3 dan 1 vektor B nya min 5 dan 2 dan vektor C nya 2 dan min 7 hitunglah vektor A tambah vektor B dikurang vektor C oke tinggal disubstitusi saja karena ini operasinya penjumlahan dan pengurangan yang mana didahulukan pun sama saja contoh misalkan atau mau langsung saja gak apa-apa 3 tambah min 5 berarti min 2 min 2 min 2 min 4 sama kan lalu 1 tambah 2 3 3 dikurang min 7 3 dikurang min 7 min ketemu min jadi plus 3 tambah 7 10 jawabannya min 4 dan 10 nah jadi terus nomor 4 jika vektor A adalah min 2 i plus 3 j hitunglah min 5 A nah A nya adalah min 2 i plus 3 j tapi ditanyakannya bukan A tapi min 5 A maka A yang tulis ulang lagi nah jadi sebelum ada apa ada min 5 tulis dulu min 5 min 5 buka kurung vektor A nya min 2 i plus 3 j sehingga tinggal dikalikan nah untuk perkalian dengan skalar saya bilang tadi ya jadi semua elemen yang ada di vektor tersebut dapat dikalikan dengan skalar min 5 dikali min 2 jadinya plus 10 i lalu min 5 dikali 3 j yaitu min 15 j nomor 5 diketahui vektor A nya adalah 3 dan min 2 dan vektor B nya 4 dan 5 tentukan vektor C nya 3 vektor A min 2 B ha vektor C nya yang tanya kan vektor C itu adalah 3A min 2 B berarti 3A A nya disubstitusikan ya A nya adalah 3 dan min 2 sehingga 3 dikali 3 dan min 2 lalu dikurang 2B dikurang 2 tulis B nya 4 dan 5 nah untuk perkalian seperti saya bilang tadi semua elemen yang ada di vektor dapat dikalikan dengan skalar 3 dikali 3 9 3 dikali min 2 min 6 min 2 nah perhatikan disini terserah kalian mau dipakai 2 nya dulu mau dipakai dulu apa enggak min nya misalkan kalau tidak mau dipakai min nya seperti ini maka cukup 2 dikali 4 8 2 dikali 5 10 dan min nya tetap ada disini gitu jadi kalau misalkan gak mau dipakai dulu min nya min nya simak ada disitu yang penting 2 nya masuk dulu jadi 8 dan 10 kalau min nya mau diajak maka min 2 dikali 4 adalah min 8 ya berarti disini tulisnya min 8 min 2 dikali 5 min 10 disini tulisnya min 10 tapi karena disini min 8 dan disini min 10 berarti disini harusnya plus gitu jadi terserah kalau misalkan mau seperti ini berarti min nya jangan diajak dulu gitu lanjut nah baru 9 dikurang 8 9 dikurang 8 1 lalu min 6 min 10 jadinya min 16 jadi vektor C nya adalah 1 dan min 16 oke sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kemudian kalian pahami jika ada yang ingin tanyakan silahkan tolong tanyakan di google classroom ataupun di grup whatsapp sekian untuk video kali ini apabila ada yang salah itu datang dari saya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati